Intro Shalom saudara tetap optimis dan semangat selalu Pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan Melanjutkan yang kemarin yaitu Masmur 56 Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Karyamu besar di dalam firmanmu yang tidak akan pernah tergoyakan Yang tidak akan pernah diragukan oleh siapapun Karena itu Tuhan firmanmu yang kami baca ini adalah benda mati Tapi menjadi hidup ketika karya roh kudus ada dalam hati kami Berbicara lah bagi kami pada hari ini Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Anin Saudara saya akan mau mengajak kita membaca Masmur 56 Saudara di ayat yang keempat dan kelima Waktu aku takut Aku ini percaya kepadamu Hebat sekali saudara Kepada Allah yang firman aku puji Kepada Allah aku percaya Aku tidak takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Saudara Yang paling penting saya melihat dari ayat 4 dan 5 ini Saudara Yaitu ada 3 poin penting Waktu aku takut maka aku percaya kepada Allah Ini menjadi satu hal yang penting sekali Yang perlu kita pahami secara mendalam Yaitu apa Waktu aku takut justru aku percaya kepada Allah Nah sering sekali ketika orang takut dia bersembunyi Menyendiri Menyendiri Terisolasi Akhirnya gila Itu dia Mengandalkan kekuatannya sendiri Tidak cari Tuhan Biasanya orang-orang ini mengalami depresi sekali saudara Maka ketika kau takut Di saat itulah bersamaan Kamu harus percaya kepada dia Nah waktu kau percaya kepada dia Waktu kamu takut kamu percaya kepada dia Yang kedua adalah Tidak bicara percaya secara simbolik Percaya sebagai kata sifat Tapi percaya dalam bentuk kata kerja Yaitu mempercayakan dirimu sepenuhnya kepada dia Yaitu apa Seperti beban saudara Jadi misalnya saudara Kasih saya modal misalnya buat usaha Dua rupiah Kemudian ketika saudara kasih saya dua rupiah Saudara jangan tiap hari tanya sama saya Kamu udah pake duitnya Buat apa aja Jangan Itu berarti kamu tidak mempercayakan saya Untuk mengolah uangmu Tapi ketika kamu kasih dua rupiah kepada saya Maka di saat bersamaan juga Kamu punya keyakinan teguh Saya bisa mengelolanya Maka poin ini menjadi poin penting Yang pertama adalah kamu takut Kamu percaya Tapi dalam bentuk kata sifat Tapi yang kedua adalah Mempercayakan dirimu sepenuhnya Kepada Tuhan Jadi ketika kamu takut berserah sama Tuhan Di saat yang bersamaan Segala kekhawatiramu Ketakutanmu sudah diambil alih oleh Tuhan Ada amin saudara Sehingga akhirnya Engkau mempercayakan sepenuhnya pada dia Itu yang disebut dengan Mempercayakan sepenuhnya dalam bentuk kata kerja Dan yang ketiga saudara tadi kalimatnya Yaitu Kalimat itu tepat sekali Biar firmanmu Firman yang kupuji Kepada Allah aku percaya Aku tidak takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Yang ketiga adalah Hanya firman Tuhan lah Yang menguatkan engkau Menyembuhkan engkau Meneguhkan engkau Menghibur engkau Menyelamatkan engkau Dan mengampuni dosamu Hanya firman Tuhan lah yang akan melakukan semuanya itu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan sekristus Maka tidak ada lagi Orang yang pesimis Terhadap Tuhan Tapi kita harus optimis Dan kita hidup di dalam firmannya Biarlah firman ini menjadi dasar bagi kita semua Mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih untuk firmanmu yang telah mengingatkan kami Bahwa ketika kami takut Kami mempercayakan diri kami pada Tuhan Dan kami tahu ketika kami mempercaya pada Tuhan Maka kami juga percaya terhadap firmanmu Tuhan yang menguatkan kami Meneguhkan kami Menghibur kami Berkati setiap kami masing-masing Di dalam nama Tuhan sekristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saudara tetap jaga kesehatan Semangat selalu God bless you